Intro Enak banget loh bunda Silahkan dicoba ya Coba buat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Arya Dahan Edisi hari ini mau membuat rendang ya bunda teman-teman Ini rendang laging sapi ya bun Lalu ini rempahnya ada kerisi aku buat sendiri Dari kelapa yang diparut lalu kita ongseng gak pakai minyak ya bun Lalu kita terus sampai keluar minyak ya bun Dan ini bumbu-bumbunya saya mau buat sendiri Ada ketumbar, ada merica, ada jintan, ada pulaga Lalu ada bunga lawang, kayu manis Lalu ada cengke, bawang putih, bawang merah, cahe, kunyit Lalu ada serai, ada daun jeluk Lalu ada daun salam ya bun Dan jangan lupa pakai kemiri ya Lalu ini santannya Bagi yang malas buat bumbu sendiri Bumbu yang udah jadi juga udah ada ya Seperti ini Bumbu indofood, rendang Udah disediakan di toko-toko Tapi ini saya buat bumbunya sendiri Karena bikin rendang seperti rendang padang ya bun Oke bun Sekarang saya mau haluskan dulu ya Bumbu-bumbunya Sekarangnya kita satu sendok dulu Takut ke asima Nanti kalau kurang kita boleh nambah ya bun Kalau penyedak rasanya sekujuk sendok Langkah pertama kita gerus dulu cabainya ya Ini saya pakai gulanya segini aja Gula merah Oke bun Ini bumbunya udah dikerus Lalu kita geprek Ini juga dikeprek ya bun Bun Nyombok parai Oke bun Ini sekarang Udah dihaluskan semua ya Lalu sekarang kita akan masak dulu Ini biung pada masih Kati-kati lo Oke bun Sekarang kita tumis dulu ya Kita masukkan dulu Kati-kati 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 Lalu kita masukkan dagingnya ya bun Kita masukkan santannya Kita masukkan santannya Kati-kati Lalu diambil sedikit untuk bikin kerisiknya ya Buat rendang itu lama ya bunda Makanya saya potong-kati Makanya saya potong-potong nih Saya singkat-singkat semua Biar kelihatan tepat Biar tepat ya Tapi intinya orang buat rendang itu lama Satu jam lebih Dan ini cara membuat kerisiknya ya bunda Lalu kita onsen seperti ini tanpa minyak ya Kompong-kompong Eh bun ini udah boleh angkat Kita ulak Kita ulak seperti ini ya bunda Bisiknya Bisiknya Ini tadi ada yang Coklat ada yang belum Kita ulak Sampai halus ya Lalu masukkan disini ya Bisiknya Lalu semua Kupak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati